di bagian part 2 ini kita kembali masih membuat rakit gas aku menarik bambu-bambu ini gas dari bukit sana tetap kumpulin sini kita belum memulai ya membuat rakit menjadi utuh seperti sebuah rakit ya aku tarik gas nih nih aku lagi narikin bambu nah kita kumpulin di sini di dermaga nih ini akan aku menjadikan dermaga ini Bang para ya uh kita kumpulin di sini kita tumpuk-tumpuk rencananya nih kita mau buat rakitnya itu bawahnya itu ada empat bagian 444 ada kurang lebih ada 16 bambu di bawah mudah-mudahan ini bisa mengambang di air ya nah ini sebagai pijakannya pakai kayu digepipit nah nanti dipaku ya ampara nih lagi menggerak gaji pokoknya di part 2 ini nanti mudah-mudahan rakitnya bisa segera jadi ya guys nah ini nih seperti ini kita tumpuk-tumpuk jadi empat begini dia nih nih jadi pengen cepat beres ya semuanya sahabat cipurung tipik hmm begitu kita paku nah seperti ini jadi ini gunanya untuk agar semua bambu ini bisa menyatu di paku seperti ini oke gas gun terus ah ya 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 selamat menikmati jadi harus dipegang guys jadi kalau sendiri ya aduh enak enak lama kita coba disini kedua ya nah ini kita pake lagi dua oke oh jangan lupa pake api yang besar di bank para ini ya pakunya besar aku masih diganti aja ya guys kita gantian ya karena ini harus benda sama sama bang para benda sama satu maku itu nih cari paku pakunya jatuh memudahkan ketemu nih paku di bawah nih yang mana juga nyari ini nyari-nyari paku ini tidak ketemu pakunya oke ya kita lanjut ya kita lanjut iya jadi kalau kalau sudah dirapikan seperti ini nantinya si rakitnya ini kelihatannya kurang bagus baris ini yang baris yang tidak selesai baris yang terakhir baris nah ini di baris yang terakhir guys tidak tenggelam karena kalau tenggelam kita harus upgrade lagi karena kita nanti buat mancing menjala bisa masak 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 ya kalian mantain terus cepurung jadi makanan aku mengbentukkan kekal dalam n spotlight lam mulai jadi kecil jadi ini kuat jadi karet eh jadi buat ok oke kita lanjut ke bagian tengah aku lagi jadi pakai kayu lagi aku lagi kita lanjut ikat lagi bampara juga ngikut lagi seperti ini ya jadi yang sahabat sepuluh TV yang mau mempraktekkan yang paling membuat terangkit seperti ini boleh ya di rumah pengen aja cek cek burun tipi tentunya Oke kita ikat-ikat biar lebih kuat Iya seperti ini para berpaling-paling putaran makanya biar lebih kuat guys biar lebih kuat nih dia tarik lagi oke juga disana masih menali ya kita lanjut paku lagi nah ini rumah masih ngangkang ya sebelum tak pernah jadi dikatakan nah supaya begini ya supaya rapat guys kita lanjut lagi guys lanjut paku lagi seperti ini iya yang terakhir belakang nanti yang belum itu paku yang belakang masih ya sebelah sana oke karena bambu itu sehingga nih harus ada dikata ini sehingga ini harus ada dikata ini lagi semakin ya guys iya hingga yang terakhir ini begini terakhir guys terakhir lupa nanti juga nih harus dipayai lagi ya ah susah nih yang ini mah guys karena nih bengkok panggungnya lurus seperti paralon ya akhirnya dn-tali pakai karet klasman motor kita tali ya kali yang penceng ya penceng oke nih udah beres kita memasang lantai aku mau ngelihwet dulu guys ngelihwet dulu karena ini lapar udah matang liwetnya nih kita nih berbalik tuh guys sama asin ah ayo sedayana ya sahabat susun pipi nih liwet nih sang liwet nah sambelnya sambel jadi aja ya ini sambel jadi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut kembali ke rakit jadi sudah mateng sudah kenyang lah makannya ya kita lanjut nah kita kasih bambu lagi di atas ini ini untuk bahan dasar untuk lantainya nanti lantainya kita buat dari bambu juga jadi semuanya dari bambu nih guys jadi lantainya juga bisa buat dari bambu namanya di bawahnya itu dasarnya di atasnya ini namanya darulung baru nanti kita pasang oke guys kita bikin pelupunya nih ini bikin pelupu ya seperti ini jadi pakai bambu juga kalau ini terbelupu ya aduh tapi salah nih ini buat sarangnya sarangnya nanti ya sarang hoe iya iya sarang hoe hehehe kita pula dulu bambunya ya ini buat sarangnya ya guys buat sarangnya hmm aku masih hmm karena ini bambunya kurang aku nurunin lagi dari atas guys dari atas bukit ini buat sarangnya ya nanti buat sarang burung ya bukan buat sarang palupunya nanti di ya pokoknya stasiun terus ya sahabat ciprun gitu sampai beres ini rakit ya udah bisa kita gunakan nanti jadi prosesnya seperti ini sengaja aku proses membuat rakitnya nah aku membuat ini dulu ya membuat dadung hehehe bukan dadung ya guys jadi ya semacam kalau perahuma ini di darmaga itu kan suka ditali-tali gitu ya aku juga nih biar tidak hanyut nah ini kalau hanyut kalau lagi banjir akhirnya duh sungainya besar sekali guys hmm makanya aku tali nih talinya langsung di atas nah ini di pohon pohon kelapa pakai tali yang sangat besar aku guys nih nih kali radung biar tidak hanyut ini langsung kita tali ya bawah guys bak parah masih berlanjut membuat sarang untuk malupuh ya oke kita lanjut selamat menikmati Nah seperti ini tadi guys untuk sarangnya jadi kita paku nah setelah itu baru deh kita kasih peluku ya guys paku dulu semuanya Oke biar kuat tenangnya seperti ini ya guys jadi kalian sahabat Cikurun TV dimanapun anda berada jadi ketika ini udah beres tuh kalian prosesnya tahu ya ternyata begini ya ya itu maksud aku ya guys makanya aku video kan nih membuatnya dari awal sampai dua hari nih guys uh setiap hari aku melihat eh yang lewatnya ah meskipun sama asin hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini yang teragak guys bukuin palukuh nih buat lantainya ya nih ini seperti ini dari bambu juga nih semuanya ini guys jadi dicacag-cacag jadi kecil-kecil bambunya begitu kita sampai beres sampai ke ujung bambu ini berapa sesuai ukuran ya nah diputer-puter nih palukuhnya ya guys kita pututer-puter oke udah gitu kita udah beres semua baru kita belah nah tarah deh baru jadi ganti bagi kalian yang belum tahu yang lantainya dari bambu dari palukuh seperti ini cara bikinnya seperti ini ini prosesnya ya lumayan agak lama ya karena harus dipotong-potong seperti ini nih sampai ujung sana ya guys dan dan selamat menikmati oke kita balikin tinggal sedikit lagi ya nah kulupunya akan beres aku masih di cacag-cacag seperti ini ya di cacag-cacag nah oke ujungnya juga harus kita kecilin kenapa nih harus sampai kita kecil ini biar nanti rapih terlihat rapih dan hidupnya juga bisa nah diinjak terakhirnya baru kita belah oke kita belah kita cari yang ini nih 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 yang udah aku belah nih bagus oke kita belah sambil disik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik-sik- lambu ya baru iya kita belah kita belah Coba gimana ya akhirnya nih Bang Farah kita belok nah jadi begini guys jadi ternyata cara membuat pelupuh lama bentuk lantai rumah atau rakit aku seperti ini ini terlalu lama tuh lebih bersih lagi dalam juga ada masih ada yang menggancel dari bambu bekas bambu ya ini harus bersih lagi seperti ini oke deh nah baru kita tempatkan dirakit nih guys beres kalau aku masih membuat sarang ya sampai ke sebelah sana nah itu prosesnya ya nah seperti itu ya guys Oke aku bikin ke sampai ke ujung sana biar ada halamannya ya guys bukan halaman tidak ada deketnya gitu nah kita nampil sini untuk kita nginepnya di belakang oke oke deh tadi yang ke satu udah beres ini sekarang nih pelupuh yang kedua nah kita langsung pasang kerakit oke guys seperti ini guys dari kedua ini akhirnya disini 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 lah disana guys jala mancing guys Guys, it's a bad guy Beda Beda Tester up guys 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 Tester 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 Tidak Oke guys nih bentar lagi finishing nih kita buat Kondokannya ya kita buat saungnya Oke tapi kita hanya dulu sahabat Cipung TV dimana pun ada berada Nah ini nih ini guys udah mau berwujud ya saungnya tuh jadi kesana rakitnya udah sampai depan ya udah beres nih Oke kita lanjut gas ini buat atasnya buat kentengnya ya kalau rumah kalau ini aku sederhana aja ya guys tuh menggunakan bahan yang seadanya yang ada di rumah oke lagi juga akan selesai ini rakit ya tuh Tara rangkanya udah udah mau beres ya guys Oke tinggal kita kasih atap diatasnya nanti sedikit nah ini kasih sini dulu buat gentengnya ini disini tuh nggak dari genteng ya Nah aku menggunakan bekas pantai guys ini kemanfaatin aja ya barang-barang yang sudah tidak terpakai pakai disini guys tuh soalnya udah hampir selesai guys tinggal dipakus Oke Oke tetap aku Oke abone ol selamat menikmati ya guys terlihat ya rakit aku tuh udah bisa kita pakai perpetualang ya guys anak-anak di sana tuh lagi si Duru habis mandi di sini mungkin aku membuat rakit tuh luar biasa ya guys tuh kelihatan bagus sekali ya aku pakai ngopi guys nih seperti ini beristirahat di salung rakit Terima kasih yang sudah menonton kita ketemu di keseruan-keseruan bersama Cukurun TV bye bye bye